Bismillahirrahmanirrahim Dan bersabarlah dalam menunggu kewetetapan Tuhanmu karena sesungguhnya kamu berada dalam pengawasan mata kami berarti Allah punya apa? ditandai mata oh berarti Allah punya mata coba dari mana? dari Al-Quran bagaimana bentuknya? itu baru benar pulang bagaimana bentuk matanya tidak diketahui mengimani bahwa Allah punya mata wajib tanya-tanya bagaimana mata Allah berikutnya dan kami angkut dia ke atas kapal yang terbuat dari papan yang berlayar dengan pengawasan mata kami sebagai balasan bagi orang yang telah diingkari kaumnya ini juga ayat berkenaan dengan sifat apa? mata dan aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku dan supaya kamu diasuh di bawah pengawasan mataku sama ya kemudian firman Allah Allah punya pendengaran dan ini menetapkan sifat pendengaran coba kita baca indonesianya saja biar cepat dan firman apakah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka sebenarnya kami mendengar dan utusan-utusan malaikat-malaikat kami selalu mencatat di sisi mereka ini juga pendengaran terus dan firmannya sesungguhnya aku beserta kalian berdua aku mendengar dan melihat Allah punya pendengaran dan kelihatan dan firmannya yang melihatmu ketika kamu seberdiri untuk sholat dan melihat pula perubahan gerak badanmu diantara orang-orang yang sujud sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha mengetahui ini juga menetapkan sifat mendengar dan mengetahui serta melihat lanjut firmannya dan katakanlah bekerjalah kalian maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mu'min akan melihat pekerjaan kalian itu lanjut dan firmannya dan dialah Tuhan yang maha keras siksanya dan firmannya orang-orang kafir itu membuat tipu daya dan Allah membalas tipu daya mereka itu dan Allah sebaik-baik membalas tipu daya Allah sebaik-baik membalas tipu daya terus dan firmannya dan mereka pun merencanakan makar dengan sungguh-sungguh dan kami merencanakan makar pula sedang mereka tidak menyadari dan firmannya sesungguhnya orang kafir itu merencanakan tipu daya yang jahat dengan sebenar-benarnya dan aku pun membuat rencana pula dengan sebenar-benarnya dan firmannya jika kalian menampakkan suatu kebaikan atau menyembunyikannya atau memaafkan suatu kesalahan orang lain maka sesungguhnya Allah maha pemaaf lagi maha kuasa firmannya dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada apakah kalian tidak ingin Allah mengampuni kalian dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang Allah punya zifat pengampun Allah punya zifat penyayang lanjut firman Allah Allah berfirman padahal keperkasaan itu hanyalah bagi Allah bagi rasulnya dan bagi orang-orang mu'min dan firman Allah tentang perkataan iblis demi keperkasaanmu aku benar-benar akan menyesatkan mereka semua Allah punya sifat azah dan Allah itu aziz Allah itu maha perkasa firmannya maha agung nama Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan nah terus dan firmannya maka sembahlah dia dan bersabarlah dalam beribadah kepadanya apakah kamu mengetahui ada seorang yang serupa dengan dia yang patut disembah selanjutnya dan firmannya dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya Allah punya zifat dan firmannya karena itu janganlah kalian mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah padahal kalian mengetahui nah lanjut firmannya dan diantara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah terus firmannya dan katakanlah segala puji bagi Allah yang tidak mengambil anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya dan tidak membutuhkan penolong untuk menjaganya dari kehinaan dan agungkanlah dia dengan pengagungan yang sebenar-benarnya dan firmannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah miliknya semua kerajaan dan baginya pula segala puji dan dia maha kuasa atas segala sesuatu firmannya maha banyak berkah Allah yang telah menurunkan Al-Furqan atau Al-Quran kepada hambanya Muhammad agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam jin dan manusia yang memiliki kerajaan langit dan bumi tidak mempunyai anak tidak ada sekutu baginya dalam kerajaannya dan dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat firmannya Allah sekali-kali tidak mempunyai anak dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang lain besertanya kalau ada Tuhan besertanya masing-masing Tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain mahasuci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu yang mengetahui semua yang gaib dan semua yang nampak maka maha tinggilah dia dari apa yang mereka persekutukan firmannya maka janganlah kalian mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah sesungguhnya Allah mengetahui sedang kalian tidak mengetahui firmannya katakanlah Tuhan ku hanya mengharamkan perbuatan yang keji baik yang nampak ataupun yang tersembunyi dan perbuatan dosa melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar mengharamkan mempersakutukan sesuatu dengan Allah yang Allah tidak menurunkan huja untuk itu dan mengharamkan kalian berkata atas nama Allah apa yang tidak kalian ketahui firmannya yaitu yang maha pemurah yang bersemayam di atas arsh ini firman Allah berikutnya ada banyak berkenaan dengan istiwanya Allah bersemayam coba Rian Allah bersemayam ini bersemayam ini dialognya siapa? kemarin yang berkenaan justru langsung dengan Imam Malik coba Allah bersemayam di atas arsh sudah diketahui dari mana terus bagaimana bentuk bersemayamnya tidak perlu dipertanyakan tidak diketahui terus dan mempertanyakan bagaimana bersamanya Allah di atas arsh adalah bidah bertiga kurang satu beriman bahwa Allah bersamanya di atas arsh adalah wajib ada banyak ada banyak nih ayat-ayat yang berkenaan dengan istiwanya Allah coba dibaca dan firmannya kemudian dia bersemayam di atas arsh ada tujuh tempat di dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang istiwa dalam surat Al-A'raf yaitu firmannya sesungguhnya Tuhan kalian ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari lalu dia bersemayam di atas arsh dalam surah Yunus Allah Ta'ala berfirman sesungguhnya Tuhan kalian ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari kemudian dia bersemayam di atas arsh dan surah Ar-Rad Allah Ta'ala berfirman Allah lah yang meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kalian lihat kemudian dia bersemayam di atas arsh dalam surat Toha Allah berfirman Yaitu yang maha pemurah Yang bersemayam di atas arsh Dalam surah Al-Furqan Firmannya Kemudian dia bersemayam di atas arsh Dialah yang maha pemurah Dalam surah Alif Lamim As-Sajdah Allah berfirman Allah yang menciptakan langit dan bumi Dan apa yang ada di antara keduanya Sedalam 6 hari atau masa Kemudian dia bersemayam di atas arsh Dalam surah Al-Hadid Allah berfirman Dialah yang menciptakan langit dan bumi Dalam 6 hari atau masa Kemudian dia bersemayam di atas arsh Ini firman-firman Allah Berkenaan dengan bersemayam di atas arsh Begitu banyak Kalau ada orang mengatakan Allah di mana-mana Ini kayaknya gak baca Quran Ya Meskipun yang ngomong itu satu saat terkenal di Youtube Jadi bagaimana Ya terima aja Allah mengatakan Allah bersemayam di atas arsh Tidak boleh diapakan Tahrif Ta'atil 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 Ke pintu-pintu Yaitu pintu-pintu langit Supaya aku dapat melihat Tuhannya Musa Dan sesungguhnya aku yakin Dia seorang pendusta Firmannya Apakah kalian merasa aman terhadap dia yang di atas langit Bahwa dia akan menjungkir balikan bumi bersama kalian Sehingga dengan tiba-tiba bumi itu berguncang Atau apakah kalian merasa aman terhadap dia yang di atas langit Bahwa dia akan mengirimkan badai yang berbatu Maka kalau kalian akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku Ini tandai pada Dia yang di langit Kalau tadi ayat-ayat Allah bersama yang apa Di atas arsh Berikut ini ada beberapa ayat yang berkaitan dengan Allah di atas langit Sehingga kalau antum ditanya Allah ada di mana Jawabannya Allah di atas langit Bersembahyang di atas arsh Dan sebagian orang mengingkari Bahwa Allah di langit Mereka mengatakan Kalau Allah di langit Berarti Allah bertempat Masa Allah dikungkung dengan tempat Ya Jadi bagaimana Ya Allah tidak bertempat Ya terus di mana Tapi lucunya Kalau mereka bilang lagi ceramah Kadang mereka tidak sadar Mereka bilang Sebagaimana kematian Allah Di mana ditunjuk Langit Ya Saya rasa pengen sebut nama Ada kalinya mereka tertangkap kami Nyebutnya kemana Ke langit Lanjut Firman Allah Firman Allah Dia lah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam hari Kemudian dia bersemayam di atas arsh Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi Dan apa yang keluar darinya Apa yang turun dari langit Dan apa yang naik kepadanya Dan dia bersama kalian Di mana saja kalian berada Dan Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan Firman Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang Melainkan dialah yang keempatnya Dan tidak ada pula pembicaraan rahasia antara lima orang Melainkan dialah yang keenamnya Dan tidak ada yang kurang dari itu Atau lebih banyak Melainkan dia pasti ada bersama mereka Dimanapun mereka berada Kemudian dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat Apa yang telah mereka kerjakan Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu Firmannya Janganlah kamu bersedih Sesungguhnya Allah bersama kita Ini yang mungkin janggal bagi sebagian orang Allah bersama kita Tapi Allah di langit Allah di langit Tapi bersama kita Bagaimana itu Sebagian orang akalnya tidak sampai Lalu mereka bilang Allah bersama kita Berarti Allah di mana-mana Di mana kita berada Di situ ada Allah Berarti Allah di mana-mana Ada sebagian ulama kita yang memberikan Pendekatan yang mungkin memudahkan Pemahaman orang-orang Kamu lihat matahari Di mana matahari Di langit Tapi di mana kita ada Di situ juga ada Iya Antum sekarang di balik papan Kalau antum hari ini pergi ke Makassar Mataharinya ada juga Mataharinya pindah Atau di situ juga dia Itu makhluknya Allah Jangan kau tanyakan dengan Allah Yang menciptakan makhluk Kalau dibilang Allah bersama kita Allah bersama kita Saya beriman Allah ada di langit Iya dan saya beriman Allah di langit Cukup Tapi bagaimana itu di langit Tapi bersama kita Berarti Allah di langit Tapi kemana-mana Barang kita Atau bagaimana Kamu ingat apa Benar Benar Kenapa Coba kamu pikir sendiri Dia di langit Dan kau pindah kemana-mana Dia itu-itu juga Di situ juga tempatnya Nah pindah-pindah Kamu yang pindah Dan dia bersama kita Terus Dan firmannya Sesungguhnya aku beserta Kalian berdua Aku mendengar dan melihat Dan firmannya Sesungguhnya Allah beserta Orang-orang yang bertakwa Dan orang-orang yang Berbuat kebaikan Para ulama menamakan Ini sifat ma'iyyah Kebersamaan Allah Dengan kita Bagaimana Kebersamaan Allah Dengan kita Dengan apa Yang layak Untuk Keagungan Allah Nah Cukup beriman Bahwa Allah Bersama kita Karena Allah sebut Bagaimana Cara Allah Membersamai kita Tidak usah ditanya Yang penting Beriman Bahwa Allah Membersamai kita Dan tanya-tanya Gimana sih Allah pindah Allah itu bagaimana Pindah begitu Atau bagaimana Tanya-tanya Seperti itu adalah Bidah Terus Dan firmannya Dan bersabarlah Sesungguhnya Allah Beserta orang-orang Yang sabar Dan firmannya Berapa banyak Terjadi golongan Yang sedikit Dapat mengalahkan Golongan yang banyak Dengan izin Allah Dan Allah Beserta orang-orang Yang sabar Firmannya Dan siapakah Yang lebih benar Perkataannya Daripada Allah Terus Dan firmannya Dan ingatlah Ketika Allah Berfirman Wahai Isa Putra Maryam Dan firmannya Telah sempurna Kalimat Tuhanmu Atau Al-Quran Kebenaran Dan keadilannya Firmannya Dan Allah Telah berbicara Kepada Musa Dengan langsung Ini Dalil yang berkendal Dengan Allah Punya Sifat Kalam Allah itu Bicara Bagaimana Bicara Bicara Ada lidahnya Begini loh Allah bicara Sudah diketahui Dengan dalil Bagaimana Cara bicaranya Tidak tahu Apakah Allah itu Bentuk lisankah Atau bagaimana Berbicara Ada Caranya bagaimana Tidak tahu Beriman bahawa Allah Bicara Wajib Terus Tanya-tanya Bagaimana Teknisnya Allah Bicara Adalah bidah Bicara Dengan Dengan suara Yang didengar Berarti Musa Dengar suara Allah Iya dengar Kalau Allah Bicara Salah Musa Berarti Allah Punya Mulut Allah Punya gigi Punya Lidah Punya Pita suara Tanya-tanya Begitu adalah Bidah Pokoknya Allah bicara Beriman Begitu saja Terus Kalau dia bilang Nanti Kalau kita bilang Allah bicara Berarti Allah Sama Seperti kita Apa kita bilang Kita beriman Bahawa Allah Bicara Tanpa Tahrif Tanpa Ta'til Tanpa Tak'if Tanpa Tamthir Kita tidak Menyerupakan Allah Dengan makhluk Tapi Cukupu beriman Bahawa Allah Bicara Lanjut Dan firmannya Di antara mereka Ada yang Allah Berbicara langsung Kepadanya Di surat An-Nisa Ayat 164 Tadi Boleh untuk Tambahin catatan Disitu Yang mungkin Sangat Contoh yang Sangat mendasar Sering dibawakan Para ulama Ditandir disitu Kata Allah Allah pakai Harukat apa Dommah Kalau dommah Itu Tanda bahwa Allah adalah Fa'ilnya Apa itu Fa'il Pelakunya Sedangkan Musa Maf'ul Bihnya Jadi Allah Bicara Kepada Musa Allah Pelaku Musa Yang diajak Bicara Faham Nah Sebagian orang Tidak suka Dengan ayat ini Mereka bilang Nanti Kalau Allah Bicara Kayak manusia Jadi Ini yang benar Musa Yang bicara Sama Allah Jadi Allah Harus jadi Objek Musa Yang jadi Fa'il Pelakunya Berarti Allah diganti Jadi Fathah Supaya Berubah Allah Jadi Objeknya Supaya Allah itu Tidak punya Sifat Bicara Jadinya Nanti Karena Kalau Allah Bicara Nanti Allah punya Gigi Nanti Allah punya Bibir Katanya Jadi Bagaimana Ini ayatnya Yang benar Wa Kalamallah Bawa Musa Musa Takliman Ini kalau kita Ikut kelas Bahasa Arab Terus dapat Fawait tentang Asma Wasifat Ayat ini Selalu Istawa Ditambahin Di sisi Pinlam Jadinya Istawla Sedangkan Ini Bukan Ganti Huruf Tapi Ganti Harokat Berubah Maknanya Itu Namanya Tahrif Makna Maknanya Yang Diselewengkan Terus Dan Firmannya Dan Tatkala Musa Datang Untuk Munajit Kepada Kami Pada Waktu Yang Kami Tentukan Dan Tuhannya Telah Berbicara Langsung Kepadanya Firmannya Dan Kami Telah Memanggil Musa Dari Sebelah Kanan Gunung Tur Dan Kami Telah Mendekatkan Kepada Kami Di Waktu Dia Bermunajit Kepada Kami Dan Firmannya Dan Ingatlah Ketika Tuhan Menyeru Musa Dengan Firmannya Datangilah Kaum Yang Zolim Itu Waktu Allah Mengatakan Datangilah Kaum Yang Zolim Itu Allah Ngomong Berarti Bilang Apa Iya Allah Ngomong Kok Allah Bicara Bagaimana Allah Bicara Abu Dhafa Masa Allah Bicara Ya Sudah Diketahui Dengan Dalil Bagaimananya Nggak Tahu Terus Beriman Bahwa Allah Bicara Wajib Terus Nanya Bagaimana Bicaranya Allah Bidah Terus Lanjut Dan Firmannya Kemudian Tuhan Mereka Menyeru Mereka Bukankah Aku Telah Melarang Kalian Berdua Dari Pohon Kayu Itu Dan Firmannya Dan Ingatlah Hari Di Waktu Allah Menyeru Mereka Seraya Berkata Apakah Jawaban Kalian Terhadap Seruan Para Rasul Firmannya Dan Jika Seorang Di Antara Orang Orang Musyrik Itu Meminta Perlindungan Kepadamu Maka Lindungilah Ia Supaya Ia Sempat Mendengar Firman Allah Sampai Mereka Dengar Firman Allah Firman Allah Allah Berfirman Allah Punya Sifat Kalam Terus Firmannya Padahal Segolongan Dari Mereka Mendengar Firman Allah Lalu Mereka Mengubahnya Setelah Mereka Memahaminya Sedang Mereka Mengetahui Dan Firman Mereka Hendak Mengubah Janji Allah Kepada Kalian Katakanlah Kalian Sekali-kali Tidak Boleh Ikut Bersama Kami Demikianlah Yang Telah Ditetapkan Allah Sejak Semula Firman Dan Bacakanlah Apa Yang Diwahyukan Kepadamu Yaitu Kitab Tuhan Al-Quran Tidak Ada Seorang Pun Yang Dapat Mengubah Kalimat Kalimatnya Dan Firman Sesungguhnya Menjelaskan Kepada Bani Israel Sebagian Besar Dari Perkara Yang Mereka Perselisihkan Firman Dan Al-Quran Itu Adalah Kitab Yang Kami Turunkan Yang Diberkati Firman Kalau Sekiranya Kami Turunkan Al-Quran Ini Kepada Sebuah Gunung Pasti Kamu Akan Melihatnya Tunduk Terpecah Belah Disebabkan Ketakutannya Kepada Allah Dan Firman Dan Apabila Kami Letakkan Suatu Ayat Di Tempat Ayat Yang Lain Sebagai Penggantinya Padahal Allah Lebih Mengetahui Apa Yang Diturunkannya Mereka Berkata Sesungguhnya Kamu Adalah Orang Yang Mengada Adakan Saja Bahkan Kebanyakan Mereka Tiada Mengetahui Katakanlah Ruhul Kudus Menurunkan Al-Quran Itu Dari Tuhan Dengan Benar Untuk Menungguhkan Hati Orang Orang Yang Beriman Dan Menjadi Petunjuk Serta Kabar Gembira Bagi Orang Orang Yang Berserah Diri Kepada Allah Dan Sesungguhnya Kami Mengetahui Bahwa Mereka Berkata Sesungguhnya Al-Quran Itu Diajarkan Oleh Seorang Manusia Kepadanya Muhammad Padahal Bahasa Orang Yang Mereka Tuduhkan Bahwa Muhammad Belajar Kepadanya Adalah Bahasa Ajam Non Arab Sedang Al-Quran Adalah Bahasa Arab Yang Terang Firmannya Wajah Wajah Orang Mumin Pada Hari Itu Berseri-seri Kepada Tuhannya Melihat Ini Ayat-ayat Yang Berkenaan Dengan Ru'yatul Muminin Lirabih Ini Menetapkan Sifat Bahwa Allah Nanti Dari Kiamat Akan Dilihat Orang Mumin Terus Dan Firmannya Mereka Duduk Di atas Dipan-dipan Sambil Memandang Dan Firmannya Bagi Orang-orang Yang Berbuat Baik Ada Pahala Dilihat Ahsan Hussah Ziyadah Dan Bagi Orang-orang Berbuat Baik Ada Pahala Yang Terbaik Yaitu Surga Dan Tambahan Apa Itu Tambahannya Tambahannya Ditandai Ziyadah Tambahannya Adalah Ru'yatullah Yaitu Melihat Allah Sebagaimana Kata Nabi Sallallahu Sallam Ketika Para Penduduk Surga Sudah 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 Semuanya Kemudian Didatangkan Seekor Kibash Atau Kambing Kambingnya Disembeleh Dan Itu Merupakan Jelmaan Atau Perwujudan Kematian Kematiannya Disembeleh Maka Matilah Mati Sejak Saat Itu Tidak Lagi Orang Mati Maka Penduduk Surga Semakin Gembira Penduduk Neraka Semakin Sengsara Lalu Kemudian Allah Mengatakan Kepada Penduduk Surga Mau Kalian Kuberi Tambahan Nah Ini Tafsir Dari Ziyadah Mengatakan Ya Allah Engkau Sudah Memasukkan Kami Kedalam Surga Engkau Telah Memutihkan Wajah Wajah Kami Diberi Tambahan Apalagi Maka Allah Menyingkap Tabir Wajahnya Dan Orang Orang Yang Menghuni Surga Bisa Melihat Wajah Allah Terus Semoga Allah Menjadikan Kita Orang Orang Yang Bisa Melihat Wajah Allah Di Dalam Surga Dan Firmannya Mereka Di Dalam Surga Memperoleh Apa Yang Mereka Kehendaki Dan Pada Sisi Kami Ada Tambahan Masalah Ini Di Dalam Kitab Allah Berjumlah Banyak Dan Barang Siapa Merenungi Al-Quran Karena Mencari Petunjuk Darinya Niscaya Akan Jelas Baginya Jalan Kebenaran Sudah Sudah Cukup Sampai Situ Apa Saja Sifat Sifat Berarti Yang Disebutkan Di Dalam Kumpulan Ayat-ayat Yang Tadi Kita Baca Yaitu Diantaranya Adalah Allah Punya Sifat Tinggi Ini Ayat-ayat Awal Teman-teman Catat Saja Dulu Nanti Cocok-cocokkan Ini Yang Mana Ya Latihan Menetapkan Sifat Bahwa Allah Tinggi Dekat Azali Dan Abadi Bahwa Allah Punya Sifat Ilmunya Meliputi Seluruh Makhluknya Kemudian Ada Sifat Allah Allah Punya Masyia Allah Punya Kehendak Dan Punya Keinginan Terus Ada Allah Punya Sifat Cinta Allah Punya Sifat Rahmat Allah Punya Sifat Murka Ada Tadi Juga Laknat Kemudian Allah Punya Sifat Datang Ya Allah Punya Wajah Allah Punya Tangan 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 Apa Dua Apa Punya Mata Ya Kemudian Allah Juga Punya Sifat Makar Tipu Daya Kemudian Allah Punya Sifat Mengampuni Memberikan Maaf Punya Sifat Rahmat Punya Sifat Izzah Perkasa Bahwa Allah Tidak Senang Untuk Disekutukan Bahwa Allah Beristiwa Apa tadi Istiwa Bersemayang Bahwa Allah Itu Tinggi Di atas Makhluknya Bagaimana Beriman Saja Allah Tinggi Ada di atas Langit Bersemayang Di atas Arsh Allah Bersama Dengan Kita Bagaimana Membersamainya Tadi Sudah Allah Punya Sifat Kalam Bicara Allah Punya Sifat Tanzi Leluk Al-Quran Allah Menurunkan Al-Quran Nah Dan yang terakhir Tadi adalah Bahwa orang Beriman Akan melihat Allah Nanti Di hari Kira Jazakun Al-Quran Teman-teman Sudah Bersabar Untuk Meakhiri Ayat-ayat Ini Dan Insyaallah Besok Lumayan ya Hari kedua Kita sudah Lewat Berapa Banyak Hari kedua Lumayan Alhamdulillah Kayaknya Tamat Beneran Nih Subhanakallah Wabihamdika Asyadu Wallah Ilha Ilanta Astagfir Wabihamdika Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.